Tidak ada musibah yang dikirim oleh Allah kepada seorang manusia, kecuali nanti ada kompensasinya di sisi Allah Ta'ala. Sampai duri yang menusuk, itu pasti akan menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi ketika kita dapat penyakit, kita berusaha untuk sembuh, pasti pergi ke dokter, cari kesembuhan itu. Karena itu harus diupayakan dan itu adalah bagian dari kita beragama. Bahwa nanti ternyata jangan disalahkan Tuhan, kenapa kok saya dapat penyakit ini? Kenapa kok saya dapat musibah ini? Semua manusia mendapatkan musibah. Boleh jadi ada orang yang tidak mendapatkan musibah dalam kehidupannya, tapi boleh jadi dia sebetulnya diuji oleh Allah dalam kebahagiaan itu misalnya. Tapi ada orang yang dicoba dengan cobaan musibah tadi, penderitaan, tapi pasti dibalik itu ada hikmah yang terkandung di dalam musibah itu. Nah oleh karena itu, Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah.